Halo selamat pagi, selamat siang sore petang menjelang malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini aku lagi antar anak yang nomor 2 Jadi mulai minggu kemarin latihan bola Jadi ikutlah tim desa gitu Agak seperti sekolah bola Sekarang dia mulai sekolah bola Di Sotomayor, tempat saya tinggal Tapi sekarang kita lagi ada di Norddorp Jadi ke antar desa gitu Ke lawan desa tempat lain Jadi semua ada 5 lapangan ini Satu, dua, tiga Terus belakang sana lagi ada 2 lapangan Jadi setiap desa itu banyak punya lapangan Terus ada timnya ya So ada sekolah gitu lah Seperti kita bayar Ini hari minggu cerah Sabtu ini cerah sorry Sabtu minggu biasanya itu antar tim lah Kita latihan dari Senin, Rabu Latihan terus Sabtu itu Tempat anak saya itu ada seperti game Sama desa lain gitu Jadi sangat mendukung sekali kegiatan disini Ini dari tim lain pun datang Jadi bagus lah Ada apa namanya Seperti dukungan gitu dari desa Bagus Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima lapangan besar Terus ini nanti kantinnya lagi diperbesar Itu disana ada sebelah kecil Ini ada kantin Jadi besar Ini kita di Norddart Ini yang kunstgras artinya itu sintetik lah Bukan asli Bukan asli rumput Ini sintetik Jadi ada sintetik Ada yang asli rumput Ini yang asli rumput disini Sana juga ada Ini kegiatan Sabtu sekarang Nah anakku disini Nah anakku main disini Ini ada abang Abang saya ya ini Abang saya dari Dari tetangga di rumah Abang seperti saudara ya ini Hey Yonge Ini abang saya ini My big brother Sudah menang? Oh ternyata tim saya menang Ini saudara saya dari Maluku Mana ada Saya bukan Saya mau lihat itu aja Ini Maluku Island Ini abang saya ini Tetangga Jadi anaknya juga main bola Sudah menang satu kosong? Siapa main bola? Dari tim sendiri Saya tidak Fokus Itu anak saya ini satu Itu yang lagi cari bola Itu yang lagi cari bola anak saya Itu anak saya Jadi ini orang tua Orang tua yang mendukung Seperti saya pun disini Jadi ini desa ya Klub-klub di desa Kebetulan anak saya main sekarang Ikut gitu Maksudnya latihan lah Ikut tim Itu yang Yang biru putih Sekarang tadi Satu-satu Jadi ini umur sekitar 8-9 Ada kelasnya loh Umur 8-9 Nanti 10-12 Ada lagi beda lagi gitu Jadi ada Kelas-kelasnya lah Enggak ngerti saya Ini baru Minggu ke-2 Jadi saya tidak begitu Jadi ada Seperti tunggu dulu Tunggu sekitar Sekitar Ada 6 bulan itu Karena Ada harus ada Ada sadatin Terus ini Bapak-bapak ibunya Orang tua yang disini Yang tunggu orang-orangnya disini Besar Jadi fasilitasnya beda banget Jadi Ya Bersyukur aja Memang Memang beda Itu Terus ada juga Ada tuh Banyak kok Ada 5 5 lapangan utama disini Terus 1 kantin 1 spot Ini di Note Door Ada satu tanggal Sekitar 10 km Dari rumah saya Rame sekali kan Tuh kan Tuh kan Tuh Banyak tim Banyak sekali Banyak tim Ini Ini Tadi anak saya Itu yang pertama lah Segitu Umur-umur sekitar 4 sampai 6 Masih di rumah Nanti kalau umur 6 sampai 10 itu Sudah keluar kandang Nah Anak saya itu Sudah Yang Kedualah 8 tahun 9 tahun Nanti kalau 8, 9, 10 Satu tim 10 sampai 12 Beda lagi Ini juga tim lain Nah sana itu Ini ada lagi sini Anak saya main yang disana Ini ada lagi tempat Ini umur sekitar 12 sampai 15 Mungkin apa 16 Tak tahu Ini Ya sekitar 12 sampai 16 16-18 Sudah lain lagi Jadi banyak sekali Ini yang besar Sana juga ada Itu Mbak Sari Mungkin lihat Adiknya Wah ini Oh ini Ibu 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 Turiah Turiah Ibu Turiah Ibu Turiah Lihat sama Mereka anaknya Mungkin Ini Ini juga umur 10-12 Kayaknya Ini juga 10-12 Ini Ini umur 10-12 Ini Ya Itulah Jadi Itu kantinnya disitu Belakang tempat Palkir Itu kantin Itu kantin Yang baru disana Kantinnya disana Tuh Kantin Belakangnya tempat Palkir Nah Terus ini lagi dibangun Lagi dibesarin lagi Ini mungkin Maunya rencananya Gedung futsal Nanti Kalau enggak Mungkin kantinnya lagi Karena ini memang Untuk sebuah pola Untuk luar Itulah Fasilitasnya Kita bener Bener beda Bener beda Menang Ya udah Kul lagi Udah 31-41 Anak saya Nah ini Lihat lagi Anak saya Tuh Dari Bapak pola Kasih Ya Ini Masih Bulan pertama Minggu kedua Dia latihan Jadi Masih banyak Masih Belajar Tapi Udah Menang berapa Bang 41 Bang 31 Udah 31 Menang Juga Bagus lah Semangat Semangat Kita cari Nah Jadi Ini anak-anak kan Kalau misalkan Tadi Kena bola Suruh berhenti dulu Peluk Karena masih kecil Jadi Fisiknya belum kuat Tadi kena bola Suruh berhenti dulu Basitnya bilang Berhenti dulu Ke pinggir Jadi Dia Enggak cuman Main bola Ada break Ini kan tadi Kasian Nah itu kan Suruh bernafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Karena Kenak bola Tadi Sakit Jadi buat Buat apa namanya Bukan lah Cepat 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 Ini abang saya Dari Maluku Ini Ini trainer Juga Manu Namanya Jadi ini Bodyguard Saya disini Aman Aman aja Kita disini Banyak teman Banyak saudara Itu trainer bola juga Tapi untuk yang besar Bukan yang kecil Ini yang kecil Jadi dia Ternyata yang besar Suka Lihat anak lagi Anak saya mana Nah ini anak saya Ini Ini anak saya Nah Anak saya yang pakai langan Ya itu yang lari Nah ini anak saya Tapi udah menang 3-1 Ini lagi sekarang Ini juga trainer itu Yang pakai celana pendek Itu trainernya itu Itu trainernya juga Ternyata anak saya Nah ini anak saya ini Nah ini untuk kelas desa ya Sekali lagi ya Itu berakang Itu pemukiman penduduk gitu Jadi ini untuk desa Bukannya Proof Tapi ya nanti juga Proof Nah ini sekarang disini Gimana bang Bagus Ini ibu-ibu Bapak-bapak yang Tunggu disini Anak-anak yang main Itu ada chat Itu desa ya Aku di lapangan Ini lapangan rumput ini Bukan sintetis Rumput asli Bukan sintetis Saya mana itu anak saya Sekarang suruh belakang Jadi semua Tadi di depan Di tengah Di belakang gitu Tapi udah menang Udah menang 3-1 Nah itu anak saya Tadi Ternanya Anak saya Ternanya Ayat-ayat Di belakang dia Main Makin di belakang Aiden Aiden Bagus baik pintar dia ada sliding dari klinset bagus dapat tepuk tangannya ya untuk kiburan yang penting senang dulu kalau untuk nanti ada talent nanti belakang sprint ke depan dia tadi dia dapat spring dan dia dapat sama kitor tapi termanya nendang menceng dia baru sebelah lagi jadi didi disater belakang depan belakang ke depan tengah selalu diganti kanan-kiri dia sekarang selalu di belakang atau di depan ini pun tahu suruh semua ganti biar dan merasakan terus kalau capek nanti juga suruh berhenti diganti sampai nggak capek semua dapat main gua ada satu lagi sana dua cadangan jadi untuk pemain 1 2 3 4 5 6 jadi 6 untuk enam orang karena lapangan kecil masih anak-anak enam orang main jadi yang dua cadangan 12 di sini ya ini ada yang di belakang dia sekarang dia di belakang ini temen lain lagi juga nih ini yang umur 12-15 ya 12-15 tahun ini 12-15 tahun nih saya masih sana tuh tapi posisi menang udah bagus lah maksudnya ya bukan menangka lah tuh bagus ini masih tuh itu anak saya tuh ya anak saya tuh kamu kamu shoot 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 ya hahaha good Adon ya hahaha anak saya buat goal 1 nggak bisa tertentu tadi tapi saya tidak dapat shot yang bodoh lupa tapi tak apalah yang penting having fun having fun ya paling-paling utama having fun Nah itu Bapak Ibunya kasih minum tadi anak saya saya juga indah minum makanya saya sekarang berambil anak saya nih Aiden yang penting sehat olahraga saya pun mau olahraga mungkin mau main bola juga tapi sama senior-senior disini di kampung nanti di tempat saya dari sini 10 km kebetulan rumah saya juga dekat sepak bola sebenarnya lapangan bola tapi bukan sebagus ini ya ini termasuk prof lah banyak setiap Sabtu minggu mesti ada ada antar tim sini antar desa jadi beginilah sedihnya mungkin dari kecil udah udah mulai latihan main jadi banyak tersalurkan tapi kalau sepak bola emang bagus oke ya gitu sharing-sharingnya hari ini semoga menghibur kita dari desa di Norddorp hari ini desa tetangga saya lihat anakku main bola kelihatan hari Sabtu ini di akhir musim panas jadi sampai middle september masih musim panas and love you all wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye